Indonesia dan Arab Saudi bekerja sama untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya alias matahari. Proyek tenaga matahari yang akan dibangun adalah PLTS terapung di Waduk Saguling dengan kapasitas 60 MW. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terus dilakukan pemerintah sebagai upaya pengembangan energi baru terbarukan. Terbaru Indonesia bersama Arab Saudi menjalankan kerjasama pengembangan PLTS terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat dengan kapasitas 60 MW. Kerjasama PLTS Saguling ini dimulai dengan ditandatanganinya perjanjian jual-beli tenaga listrik atau PJBTL atau Power Purchase Agreement atau PPA yang dilakukan dengan ditandatanganinya oleh Direktur Utama PT PLM Persero Darmawam Prasojo dan Direktur Utama PT Indo Aqua Tenaga Saguling, Rudolf Rinaldo Aritonang. Kerjasama kapasitas total PLTS terapung Saguling akan ditargetkan mencapai 60 MW dengan luas PLTS terapung 65 hektare. Proyek ini digadang-gadang bisa menurunkan emisi CO2 senilai 120 ribu ton per tahun. Dalam kerjasama ini tercantum komposisi saham pengelolaan PLTS terapung Waduk Saguling diantaranya PT Indo Aqua Tenaga Saguling akan menjadi operator PLTS terapung tersebut. Dimana PT Indo Aqua merupakan perusahaan patungan antara Aqua Power dari Arab Saudi dengan saham 49% dan PL Indonesia Power dari Indonesia dengan saham 51%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Terima kasih telah menonton!